Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Halo, kembali lagi sama aku Evie Mulani di channel aku Hari ini aku mau menjawab sebanyak banget DM ke aku yang masuk Tentang aku gak bisa check out di Shopee Kenapa gak bisa check out di tokoku di Shopee, Kak Nah disini ada beberapa permasalahan yang emang bener-bener ngebikin kita tuh gak bisa nyobain check out di tokoku kita Emang gak boleh ya teman-teman, gak boleh Dan disini aku mau nyontain aja gimana sih apa aja yang gak bisa check out di tokoku kita kayak gimana Nah jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian suka Dan jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun dan share ke seluruh social media kalian dan ke teman-teman kalian Oke, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa follow instagram aku di at Evie Mulani Kalian bisa tanya-tanya di DM instagram aku, oke Nah pertanyaan pertama sering banget yang nanya ke aku, Kak aku gak bisa check out gitu kan Terus aku bilang, apakah pake handphone sendiri gitu kan Di hp yang sama tapi beda akun jadi gak bisa check out ya Emang, iya Kak, iya emang gak bisa check out kalau di dalam satu hp ada dua akun Terus kita cobain check out di tokoh kita dengan menggunakan hp tersebut Terus tapi meski akunnya berbeda itu tetap aja gak bisa check out ya teman-teman Karena Sopi itu bisa mendeteksi akun apa mana saja yang udah pernah login di hp itu Kecuali kalau aplikasi Sopinya baru lagi gitu kan Nah, itu yang pertama Disini aku mau contohin gimana pas gagal check outnya ketika aku pake hp yang sama Tapi beda akun dan tidak bisa check out, ini dia Nah ini ya, sekarang aku mau ngasih tau ke kalian Ngasih contoh ke kalian, ini aku sekarang biasanya aku jualan disini ya pake hp ini Terus kita Coba cek out di toko kita Pake akun lain, kita buka ke Sopi Nah ini akun aku yang biasa aku pake tutorial ya yang pemutih badan Vini Ini sekarang kita mulai check out aja Cobain cek out ke akun aku yang vini.shop.id Nah ini kita cek out disini ya Kita cobain cek out disini Kita beli omg maskara aja Disini beli sekarang Terus kita langsung aja beli sekarang Nah disini kita beli satu aja Terus disini kita langsung aja di bawah ini ada cek out Nah disini ada tulisan cek out gagal F01 Upaya anda untuk cek out telah ditolak Karena akun anda terdeteksi melanggar kebijakan Shopee Pelanggaran lebih lanjut Dapat berakibat pada pembekuan akun Kalau kalian pengen tau kenapa masalahnya Atau kalian penasaran juga Silahkan aja langsung klik pelajari lebih lanjut Nah kalau kayak gini kan Menurut kata aku juga gak bisa Kalau cek out itu dalam satu hp Meski beda akun itu gak bisa cek out ya teman-teman Nanti kena suspend gitu dari Shopee Kayak gitu Jadi mungkin ini ya contohnya Kenapa gak bisa Kenapa gagal cek out Di Shopee, di toko kita sendiri Padahal beda akun Itu kenapa gak bisa Ya emang udah ada aturannya Dan Shopee itu pintar ya teman-teman Kalau kita udah pake akun dalam satu hp Ya kayak gini Jadi gagal Nah terus Yang kedua permasalahannya Yaitu Kita Gak bisa cek out Di Akun jual kita Pake akun yang lain Meski beda hp Tapi gak bisa Dan Permasalahannya itu akun kita Sama ya Alamatnya sama Dan tentunya Di daerah yang sama juga Masih disitu-situ aja GPSnya aktif Jadi kita gak bisa Bisa cek out ke Toko kita Karena emang Si Shopee juga bisa mendeteksi Kenapa sih masih satu tempat Kok Beli gitu Cek out gitu Nah Disini emang beberapa kejadian Ada yang sukses Ada yang berhasil Tapi nanti di lain waktu Juga mereka bisa ke Benet juga Dan juga Bisa Gagal cek out juga Nah kalo pertama berhasil Emang selalu ada yang berhasil Pas pertama Aku juga sama Pas pertama Berhasil Dan kesini-kesini Gak bisa lagi ya Temen-temen Dan aku udah Ternyata emang udah Shopee tuh udah melarang Melarang banget Kalo kita cek out sendiri Gitu kan Meski alamatnya beda Alamat temannya beda Tapi tetep aja Kalo kita udah pernah pake Alamat yang sama Itu gak bisa Meski itu beda hp Ini dia Aku mau contohin Aku cek out di Akun aku dua-duanya Tapi akunnya beda Tapi satu alamat Alamatnya sama Ini dia Aku langsung aja Contohin ke kalian Di beda hp Nah disini aku mau ngeliatin ke kalian Yang taruhnya Buat Cek out Di toko kita Ini toko aku Yang hp aku biasa pake Dan ini ada Ipad yang Kita mau cobain Untuk Apa namanya Cek out ya temen-temen Ini akunnya tuh Di akun yang Pemuti badan sini Tapi ini Di gini ya Namanya di Hp yang berbeda Dan ini Tep aku Yang biasanya Tep aku lima Jadi kita Aku masuk Raja karian Ini Kita langsung aja Ke barangnya Kita langsung Susaja Nah ini toko aku Disini Maaf Kita jadinya Aku Terus kita langsung Tepuk aja Dan disini Kita langsung Kita langsung Cepat Disini juga Gak bisa Ya temen-temen Karena beda hp Juga Gak bisa Disini Cepat gagal E51 Upaya untuk Cepat Telah Dintolak Karena Akun anda Terdeteksi Yang ber Terbijakan Vope Yang Lebih Lampu Cepat Berat Berat Cepat Cepat Beda Hp Apapun Ada Sama Dalam hp Beda Akun Disini Juga Udah Beda Hp Tapi Beda Akun Tapi Udah Pernah Pakai Di Hp Ini Dan Satu Alamat Ini Bakal Kayak Gini Gagal 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 Jadi Buat Kalian Yang Mau Coba Kalian Bisa Langsung Aja Suruh Ke Temen Kalian Yang Jauh Yang Domiciling Agak Jauh Dari Rumah Kalian Kayak Gitu Ya Temen-temen Semoga Bisa Ngebantu Dan Kalian Yang Nanya Nanya Lagi Kenapa Checkout Gagal Kalian Jangan Coba Coba Aja Untuk Cepat Sendiri Pake Kenapa Aku Gak Bisa Checkout Terus Pake Akun Beda Padahal Akunnya Udah Beda Alamat Udah Beda Nah Buat Kalian Yang Mau Coba Checkout Usahain Jangan Sama Kalian Sendiri Kalian Minta Temen Kalian Yang Agak Jauh Atau Saudara Kalian Gitu Kan Buat Checkout Di Toko Kalian Cobain Checkout Doang Aku Juga Pernah Waktu Itu Pas Aku Gagal Aku Checkout Pake HP Aku Gak Pake HP Aku Checkout Pake HP Suami Aku Tapi Akunnya Yang Temen Aku Yang Jauh Tetep Aja Gak Bisa Karena Masih Dalam Satu Daerah Itu Sendiri Gak Bisa Terus Aku Minta Cobain Pake Akun Temen Aku Yang Itu Tapi Dia Di Tempat Dia Jauh Dari Rumah Aku Dan Bisa Ternyata Jadi Buat Kalian Yang Udah Nyoba Checkout Tapi Gagal Terus Karena Kalian Gak Bisa Nyoba Sendiri Jadi Kalian Harus Minta Tolong Ke Bener Temen Kalian Tapi Jangan Pakai Akun Kalian Usahain Pakai Akun Temen Kalian Ya Jangan Pakai Akun Kalian Yang Satu Alamat Atau Pernah Dipake Di HP Yang Sama Dengan Toko Kalian Gak Bisa Jadi Buat Kalian Yang Mau Coba Cobain Aja Minta Tolong Ke Saudara Kalian Yang Jauh Coba Checkout Disini Bisa Enggak Gitu Kan Insya Allah Bisa Kalau Kalian Sudah Upload Produk Udah Berhasil Gitu Kan Dan Jangan Coba Untuk Kita Kirim Barang Pakai Akun Satu Lagi Beli Di Toko Kita Kirim Ke Konsumen Itu Nanti Juga Kita Kena Pelanggarannya Dan Kena Bannetnya Itu Sendiri Gak Bisa Checkout Atau Nanti Gagal Atau Kayak Gimana Nanti Pokoknya Ada Pemberitahuan Dari Shopee Jadi Buat Kalian Yang Tapi Dia Mau C Oda Silahkan Aja Kalau Kalian Mau Pakai Akun Kalian Buat Beli Barang Kalian Tapi Buat Dikirim Ke Orang Lain Silahkan Aja Aku Gak Maksa Tapi Nanti Kalau Hal Itu Terjadi Terus Menerus Nanti Dari Pihak Sopi Akan Ada Peringatan Ke Kalian Oke Jadi Mungkin Segitu Dulu Video Dari Aku Semoga Bisa Bantu Kalian Yang Masih Bingung Karena Banyak Yang DM Ke Aku Aku Tanya Pakai HP Sendiri Beda Akun Iya Kak Pokoknya Nggak Akan Bisa Sampai Kapan Nggak Akan Bisa Kalau Di HP Sendiri Di Dalam Satu HP Itu Sendiri Oke Thank You For Watching And Jangan Lupa Subscribe Di Bawah Dan Jangan Lupa Like Video Ini Jika Kalian Suka Jangan Lupa Comment Di Bawah Comment Yang Membangun Dan Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Sembanyak Banyak nya Kesemua Sosial Media Kalian Oke Thank You For Watching And See you On Next Video Bye